Sosok pemilik akun Egy Rian Prayoga didatangi polisi, dicurigai jadi pembunuh Vina yang masih bebas. Inilah sosok pemilik akun Egy Rian Prayoga. Ia didatangi polisi usai dicurigai warganet sebagai satu dari tiga pembunuh Vina yang masih bebas. Misteri buronya tiga pembunuh Vina Cirebon memantik rasa penasaran publik. Halayak di media sosial ramai mencari hingga membuat asumsi soal keberadaan tiga pelaku pembunuhan sadis Vina dan kekasihnya, Eki yang terjadi Agustus 2016 lalu. Terutama sosok Egy yang kabarnya jadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Ya, delapan tahun berlalu, kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali viral gara-gara kasusnya diangkat menjadi film. Belakangan publik baru sadar bahwa tiga pelaku pembunuhan Vina Cirebon masih bebas berkeliaran. Karenanya baru-baru ini di media sosial viral tudingan soal sosok Egy hingga keberadaan. Sebelumnya Polda Jabar telah merilis ciri-ciri pembunuh Vina Cirebon yang masih buron. Sosok Egy yang disinyalir membunuh Vina dan masih kabur diduga memiliki nama lain yakni Pegi alias Perong. Usia Egy saat melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Egy adalah 22 tahun. Artinya di tahun 2024 ini usia Egy sudah menginjak 30 tahun. Ciri-ciri Egy lainnya adalah memiliki tinggi badan 160 cm, bertubuh kecil, rambut keriting dan kulit hitam. Dari informasi Polda Jabar hingga ciri-ciri pelaku, publik pun ramai berasumsi dan menuding dua nama sebagai terduga Egy. Sosok pertama yang dituding netizen sebagai Egy adalah seorang pria yang memiliki akun bernama Egy Rian Prayoga. Publik mendadak ramai mengeruduk akun media sosial Egy karena beberapa ciri terkait sosok pembunuh Vina yang lekat kepadanya. Yakni Egy berasal dari Cirebon, hobi sepeda motor dan bergabung dalam gen motor. Gara-gara ciri-ciri tersebut melekat ke akun Egy alias Apung Official, akun tersebut pun ramai dituding sebagai Egy pembunuh Vina yang asli. Karena tudingan tersebut, akun media sosial Egy alias Apung Official pun viral hingga ramai dikunjungi netizen. Bahkan tiap video yang dibagikan Egy sejak tahun 2022 itu pun telah ditonton jutaan orang. Sadar dirinya dituduh sebagai pembunuh Vina Cirebon yang buron, pemilik akun Egy akhirnya buka suara. Sumpah demi Allah kalian salah orang, kata pemilik akun Egy, dilansir tribunewsbogor.com, Kamis, 16 Mei 2024. Tak terima dirinya dituduh, pemilik akun Apung Official pun geram. Ini gak bisa dibiarin, harus diusut siapa Egy viralin pertama, pungkas pemilik akun Egy. Selain pemilik akun Egy Rian Prayoga, akun Twitter, X, yang juga memviralkan isu tersebut turut mengurai klarifikasi. Para netizen fix orang dengan akun TikTok Egy underscore ripra itu bukan pelakunya dia korban cocok logi satu embu terakhir karena keisengan dia juga, jadi stop pembulian dia sekarang sedang ke Polres untuk klarifikasi dan perlindungan. Mohon share ini biar tidak meluas lagi dan liar, tulis akun Twitter demit underscore is underscore back. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.